Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel inspirasi Yodiak ya untuk kesempatan video kali ini ini saya membuat reading to Yodiak Capricorn ya dan sebelum saya mulai saya ucapkan terima kasih atas dukungan kalian semua dan untuk yang belum subscribe atau penyanyi yang baru gabung jangan lupa untuk tombol like subscribe dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik selanjutnya di inspirasi Yodiak ini seputar Yodiak hiburan dan informasi menarik ya dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dilancarkan rezeki rezeki kita dan semoga kita semua selalu dinaungi oleh kebahagiaan Oke langsung saja ya kita mulai untuk reading Yodiak Capricorn tentang Asmara ya kita lihat Asmara Capricorn untuk Capricorn yang masih single ya ini Insyaallah akan ada soal akan ada seseorang yang akan datang kepada kamu yang akan memberi kamu tawaran tawaran tentang untuk menjalin suatu hubungan di dalam hubungan Asmara ya karena Kening of Cap adalah sosok seseorang yang dia ini menawarkan memberikan tawaran untuk menjalin suatu hubungan yang positif bisa jadi Insyaallah untuk kamu Capricorn yang single kamu akan bertemu dengan sosok seseorang yang mungkin dia ini sudah lama naksir kamu dia sudah lama memperhatikan kamu tetapi dia ini apa ya masih ragu ataupun takut untuk mengungkapkan untuk mengatakan rasa sayang dia rasa suka dia terhadap kamu Capricorn dan disini dia ini lagi berpikir apakah apakah aku cocok dengan dirinya apakah aku ini pantas untuk dirinya nah dia ini lagi sedang berpikir seperti itu sehingga mungkin dari beberapa dia ini lebih menahan rasa sayang dia menahan rasa cinta dia kepada kamu ini karena dia ini merasa ragu merasa bimbang ataupun justru merasa takut untuk mengatakan bahwa dia ini memang sayang ataupun suka kepada diri kamu maka dia ini berusaha untuk meyakinkan dirinya untuk mengintropeksi diri apakah dia memang benar-benar pantas untuk diri kamu nah bisa dibilang seperti itu ataupun untuk Capricorn yang masih yang couple ya yang sudah berpasangan mungkin pasangan kamu lagi beda ya dari sifat karakternya mungkin dari biasanya dia ini orangnya gembira semangat tetapi beberapa hari mungkin dia lagi orangnya ini pendiam suka menglamun ya mungkin karena dia ini lagi interpeksi diri dia ingin memperbaiki mungkin ada suatu kesalahan yang mengganjal hati ataupun pikirannya sehingga dia ini mengintropeksi diri lagi-lagi interpeksi diri lah ya maksudnya ya untuk yang couple dan mungkin ada juga rasa ketakutan rasa was-was yang mungkin hadir di dalam pikiran di dia sehingga membuat dia ini berubah berubah bisa dibilang ini dia lebih pendiam suka melamun ya mungkin karena ada suatu pikiran yang mengganjal hati dia mengganjal pikirannya ya ini ataupun bisa dibilang seperti yang saya bilang tadi seseorang yang suka terhadap kamu tetapi dia ini lebih memilih diam untuk menyimpan rasa sayang dia karena mungkin dia takut dia mungkin minder ya ataupun justru dia ini malu untuk mengatakan bahwa dia ini memang sayang terhadap kamu nah dia ini lagi bingung untuk apakah dia ini memang benar-benar pantas untuk kamu nah ya apakah dia ini memang pantas dan cocok untuk mendapatkan kasih sayang kamu apakah dia ini akan diterima cintanya oleh kamu nah bisa dibilang seperti itu orang ini dia ini masih bimbang ragu takut ya malu untuk mengatakan cinta dia terhadap kamu ya bahwa sebenarnya dia ingin dia ingin mengatakan bahwa dia ini sayang dia ingin menawarkan cinta menawarkan hubungan dengan kamu tetapi dia ini takut dia ini malu bisa dibilang seperti itu dia tidak bisa berbuat apa-apa atau mungkin kamu ini sudah mempunyai pasangan nah tapi ada orang yang dia ini naksir kamu nah dia tidak bisa berbuat apa-apa dia mau mengatakan cinta tapi kamu sudah mempunyai pasangan dia mau mengatakan sayang tetapi kamu pasti tidak mau nah bisa dibilang seperti itu sehingga dia ini takut ragu ya untuk mengatakan rasa sayang dia ini seperti dibilang cinta segitiga ya nah di dalam hubungan kamu untuk yang kapal ini akan semakin penuh dengan kasih sayang penuh dengan suka cinta ya yang Insya Allah akan menaungi hubungan kamu selagi kamu apa ya selagi kamu bisa menjaga komunikasi kamu menjaga saling menjaga hati masing-masing lah ya Insya Allah hubungan kamu itu akan tetap baik-baik saja untuk yang kapal ini anak Seven of Wands ini adalah sebuah kartu yang Insya Allah ini adalah berpakna positif yang di dalam hubungan itu penuh dengan suka cinta kegembiraan selagi kamu mau saling berbagi saling jujur saling terbuka apalagi saling menjaga hati satu sama lain nah bisa dibilang seperti itu karena mungkin ini bisa kamu ataupun pasangan kamu ini lagi ada suatu pikiran ya entah dia ini lagi banyak pikiran sehingga apa ya adanya sebuah permasalahan yang mengganggu pikiran ataupun hatinya yang sehingga membuat sifat karakternya ini berubah ya dia lebih pendiam dia lebih suka murung melamun nah itu karena dia ini banyak pikiran ada suatu hal yang mengganggu pikiran dia yang sehingga dia ini tidak fokus dengan hubungannya dengan kamu nah bisa dibilang seperti itu ini energinya ini bisa kebolak-balik bisa kamu sendiri ataupun pasangan kamu ya untuk yang kapal karena di dalam sebuah hubungan ini terselimuti oleh rasa takut rasa bimbang ya rasa sesuatu hal yang menghantui lah bisa dibilang seperti itu ataupun dari beberapa kapalikon yang single kamu ini lebih memilih untuk menyendiri sendiri dulu karena apa karena kamu mungkin trauma trauma dengan masa lalu trauma dengan masa lalu yang sudah kamu lalui yang mungkin masa lalu itu adalah suatu masa lalu yang pahit nah sehingga kamu ini takut-takut untuk untuk menjalin hubungan kembali ya karena dari beberapa kapalikon ini kamu menolak menolak adanya seseorang yang dia ini menawarkan suatu hubungan nah kamu ini menolak karena mungkin kamu ini lebih memilih untuk sendiri dulu karena mungkin kamu masih trauma kamu masih takut akan masa lalu yang sudah kamu lalui terulang kembali nah bisa dibilang sih seperti itu ya ini nah disarankan untuk kamu di setiap apapun bisa di dalam hubungan asmara kamu ya apapun yang dihadapkan kepada kamu apapun yang sudah kamu lalui di masa lalu ataupun apapun yang kamu lalui di masa sekarang di setiap masalah yang kamu hadapi itu kamu harus menggunakan kebijaksanaan pikiran yang tenang hati yang tenang agar apa agar yang kamu pilih ataupun pilihan kamu itu agar tepat jangan sampai kamu memilih suatu keputusan itu secara tergesa-gesa secara pikiran dan hati secara kacau itu justru apapun yang kamu pilih apapun tindakanmu itu justru akan membuat semuanya itu berantakan jangan sampai kamu itu menyesal atas keputusan kamu ya jangan sampai kamu menyesal atas keputusan kamu yang kamu lebih memilih untuk memutuskan hubungan dengan pasangan kamu kamu lebih memilih untuk menolak tawaran seseorang yang ingin menjalin hubungan dengan kamu kamu harus bisa membolak-balikkan pikiran kamu kamu harus lebih memandang sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda kamu harus seperti itu agar apa agar kamu ini tidak menyesal atas pilihan kamu kamu harus lebih mengutamakan hati dan pikiran yang tenang dan kebijaksanaan dan menilai sesuatu dari sudut pandang yang berbeda di saat kamu mau menentukan mau memilih pilihan sesuatu agar apa agar pilihan kamu itu tepat agar kamu tidak salah langkah dan agar kamu tidak menyesal atas pilihanmu oke cukup sekian dulu ya untuk reading Yodea Capricorn kali ini semoga video ini bermanfaat dan berguna untuk kamu ini bisa resonate atau tidak resonate tergantung energi kamu masing-masing dan ini pun energinya juga bisa kebolak-balik bisa kamu ataupun pasangan kamu nah oke saya berikan terima kasih dan untuk yang belum subscribe baru gabung jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya mari kita sama-sama untuk membangun channel ini yang insyaallah saya akan menampilkan video-video yang menarik yang bermanfaat, yang berguna untuk kamu oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa tersenyum untuk hari ini